Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami Yang beranggotakan sebagai berikut Yang pertama, ada saya sendiri, Sultan Yusuf Al-Tafafid dengan NPM 17-0101-0180 Yang kedua, ada Rizky Arif Yanto dengan NPM 19-0101-0002 Yang ketiga, ada Priskanuraida dengan NPM 19-0101-0005 Yang keempat, ada Sukma Arum dengan NPM 19-0101-0007 Kemudian, ada Dewi Wahyuning Tias dengan NPM 19-0101-0003 Yang terakhir, ada Alkomah Fatmawati dengan NPM 19-0101-0003 Hak-Hak dan Disiplin Karyawan Aspek hak yang harus diberikan perusahaan kepada pekerjanya Yang pertama, hak dasar Pengertian hak dasar adalah hak yang diperoleh seorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan Contoh hak dasar ini meliputi Hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak Hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, memperoleh pembatasan waktu kerja Hak dasar untuk membentuk serikat pekerja Hak untuk melakukan aksi mogok kerja Hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan Hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja Yang kedua, hak pribadi Pengertian hak pribadi adalah hak yang lebih mengatur hubungan kerja dengan arah yang lebih spesifik antara pekerja dan perusahaan Antara lain, hak mengenai hubungan kerja Hak mengenai pengaturan jam kerja Jaminan kesejahteraan Hak mengenai cuti Hak mengenai upah Hak jika terjadi PHK Yang ketiga, hak saat terjadi PHK Pengertian hak jika terjadi PHK adalah hal yang hanya diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja Jika ini terjadi Berdasarkan pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagaan Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pekerja berhak mendapatkan Yang pertama Hak mendapatkan uang pasangon Yang kedua Hak mendapatkan uang penghargaan masa kerja Yang ketiga Hak mendapatkan uang penggantian hak jika terjadi PHK Bentuk disiplin kerja menurut Hendoko Yang pertama Disiplin preventif Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan Untuk mendorong para karyawan Agar mengikuti berbagai standar dan aturan Sehingga penyelewengan dapat dicegah Yang kedua Disiplin korektif Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil Untuk menangani pelanggaran Terhadap aturan-aturan Dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih laju Yang ketiga Aturan kompor panas Aturan ini menyatakan bahwa Tindakan pendisiplinan Hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama Dengan hukuman yang diterima Seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas Yang keempat Disiplin progresif Disiplin progresif adalah memberikan Hukuman-hukuman yang lebih berat Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan Untuk mengambil tindakan korektif Sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan Selanjutnya Indikator disiplin kerja Menurut Suh Trisno Yang pertama Taat terhadap aturan waktu Dilihat dari jam masuk kerja Jam pulang Dan jam istirahat yang tepat waktu Sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan Yang kedua Taat terhadap peraturan perusahaan Peraturan dasar tentang cara berbagaian Dan bertingkah laku dalam bekerja Yang ketiga Taat terhadap aturan berlaku dalam pekerjaan Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan Sesuai dengan jabatan Tugas dan tanggung jawab Serta cara berhubungan dengan unit kerja lain Yang keempat Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Oleh para pegawai dalam perusahaan Aspek disiplin kerja menurut Robbins Yaitu dibedakan menjadi tiga Yang pertama Disiplin waktu Disiplin waktu yaitu Sikap atau tingkah laku yang menunjukkan Ketaatan terhadap jam kerja Yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja Karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar Yang kedua Disiplin peraturan Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat Agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik Untuk kebutuhan sikap setia dari karyawan Kesetiaan sini berarti taat dan puatuh Dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan Tata tertib yang telah ditetapkan Serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pagaian Seragam yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan Yang ketiga yaitu disiplin tanggung jawab Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah Penggunaan dan pemeliharaan peralatan sebaik-baiknya Sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan Yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut hasil pun ada tujuh Yang pertama, tujuan dan kemampuan Yaitu ikut mempengaruhi tingkat kedisciplin karyawan Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditapkan secara ideal Secara cukup menantang bagi kemampuan karyawan Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan Harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan Yang kedua, kepeminan Kepeminan sangat berperan penting dalam menentukan kedisciplinan karyawan Karena pemimpin jadikan telatan dan panutan oleh bawahnya Pemimpin harus menyontoh perilaku yang baik agar didiru oleh bawahnya nanti Yang ketiga, balas jasa Balas jasa yaitu ikut mempengaruhi kedisciplinan karyawan Karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan Terhadap perusahaan dan pekerjaannya Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan Kedisiplinan mereka akan semakin baik pula Yang keempat, keadilan Keadilan yaitu ikut menorong terwujudnya kedisciplinan karyawan Karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting Dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisciplinan yang baik Jadi keadilan harus diterapkan dengan baik pula pada setiap perusahaan Yang kelima, waskat Waskat yaitu tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisciplinan karyawan perusahaan Waskat efektif merangsang kedisciplinan dan moral kerja karyawan Karyawan merasa mendapatkan perhatian, pimpinan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya Yang keenam, ketegasan Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisciplinan karyawan perusahaan Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai sanksi hukuman yang telah diterapkan Ketegasan pemimpin menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan mengujudkan kedisciplinan yang baik dalam perusahaan tersebut Yang ketujuh, sanksi Sanksi sangat berperan penting dalam memelihara kedisciplinan karyawan Dengan sanksi, hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peratuan-peratuan perusahaan Sikap, perilaku, dan indisipliner karyawan akan berkurang Pengertian Tunjangan Tunjangan merupakan sebuah pengeluaran besar bagi sebagian besar pengusaha Tunjangan karyawan mencapai sepertiga dari upah dan pendapatan atau sekitar 28% dari total gaji Dengan pembayaran yang diharuskan secara hukum diikuti oleh asuransi kesehatan Yang selanjutnya, tunjangan digolongkan menjadi tiga golongan Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau tunjangan pembayaran tambahan Merupakan beban terbesar dari kebanyakan rencana tunjangan Umumnya, hal ini merupakan tunjangan yang paling besar biayanya bagi seorang pengusaha Karena besarnya jumlah waktu cuti yang diterima banyak karyawan Yang pertama, asuransi pengangguran Semua negara bagian di Amerika memiliki undang-undang kompensasi atau asuransi pengangguran Undang-undang ini memberikan tunjangan jika seseorang tidak mampu bekerja karena kesalahan yang tidak disebabkan oleh dirinya sendiri Yang kedua, libur dan hari libur Jumlah hari libur karyawan yang dibayar amat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya Di Amerika Serikat, rata-ratanya sekitar 10 hari per tahun Namun, bahkan bagi pengusaha yang sama Karyawan yang telah lama bekerja biasanya mendapatkan hari libur yang lebih banyak Jadi, kebanyakan biasanya perusahaan Amerika Serikat mungkin meminta 1. 1 minggu setelah 6 bulan hingga 1 tahun bekerja 2. 2 minggu setelah 1 hingga 5 tahun bekerja 3. 3 minggu setelah 5 hingga 10 tahun bekerja 4. 4 minggu setelah 15 hingga 25 tahun bekerja Dan 5 minggu setelah 25 tahun bekerja Yang ketiga, cuti sakit Cuti sakit memberikan pembayaran kepada karyawan saat mereka tidak bekerja yang disebabkan oleh penyakit Sebagian besar kebijakan cuti sakit memberikan pembayaran penuh selama jumlah hari sakit tertentu Biasanya hingga sekitar 12 hari per tahun Yang keempat, cuti orang tua dan undang-undang cuti keluarga dan medis Mantan Presiden Clinton telah menandatangani undang-undang cuti keluarga dan medis tahun 1993 Di antaranya 1. Pengusaha swasta dengan karyawan 50 orang atau lebih harus memberikan 12 minggu cuti yang tidak dibayar kepada karyawan yang memenuhi syarat untuk penyakit serius mereka 2. Kelahiran atau adopsi seorang anak atau perawatan anak, pasangan atau orang tua yang sakit parah 2. Pengusaha bisa meminta karyawan untuk mengambil cuti sakit atau cuti tahunan dibayar yang tidak digunakan sebagai bagian dari 12 hari cuti yang dinyatakan dalam undang-undang 3. Karyawan yang mengambil cuti berhak untuk menerima tunjangan kesehatan saat mereka cuti yang tidak dibayar Di bawah persyaratan yang sama seperti saat mereka bekerja 4. Pengusaha harus menjamin hak karyawan untuk kembali ke posisi mereka sebelum atau ekwivalen tanpa kehilangan tunjangan pada akhir cuti Namun, undang-undang menyatakan sebuah pengecualian terbatas dari ketetapan ini untuk karyawan tentu yang bergaji tinggi 5. Pembayaran pesangon Pembayaran pesangon merupakan sebuah pembayaran satu kali saat memberhentikan seorang karyawan 6. Tunjangan pengangguran tambahan Ini merupakan tambahan bagi kompensasi pengangguran karyawan dan membantu orang itu mempertahankan standar kehidupannya selama ia tidak bekerja Yang kedua, ada tunjangan asuransi Sebagian besar pengusaha juga memberikan sejumlah tunjangan asuransi wajib atau sukarela Seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan kepada karyawannya Yang terakhir, tunjangan pensiun Seorang karyawan akan mendapat tunjangan pensiun seperti jaminan sosial Jaminan sosial memberikan pendapatan hanya saat mereka berumur di atas 62 tahun Penyusun kerja yang fleksibel Waktu fleksibel yaitu di mana karyawan dapat menentukan kapan waktu untuk masuk kerja dan kapan waktunya pulang Yang kedua, memadatkan jam kerja mingguan Untuk karyawan yang kerja 6 hari dalam seminggu Jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari Dan 40 jam dalam 1 minggu Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu Kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari Dan 40 jam dalam 1 minggu Yang ketiga, penyusunan kerja fleksibel lainnya Sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada karyawan dalam mengatur jam kerja mereka Yang keempat, efektivitas program waktu kerja fleksibel Memungkinkan perusahaan untuk memiliki karyawan yang lebih bahagia, setia, dan produktif Hal ini juga diketahui mampu mengurangi kemungkinan tidak masuk akibat sakit pada karyawan Nah teman-teman, semoga pengertian dan penjelasan yang sudah dipaparkan kelompok kami bisa dimengerti ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih